Apa itu fenomena dan apa itu noumena? Fenomena merupakan objek seperti yang kita rasakan, kita persepsikan melalui indera kita. Noumena di sisi lain merujuk pada realitas atau objek sebagaimana adanya yang tidak dapat diketahui atau diakses secara langsung melalui indera. Noumena merupakan konsep yang berada di luar batas pengalaman manusia yang menunjukkan dunia yang tidak termediasi oleh persepsi sensoris. Contohnya apa fenomena dan noumena ini? Fenomena bisa dicontohkan kita bisa menggunakan hujan. Hujan itu fenomena karena ia merupakan sesuatu yang kita alami dan kita persepsikan melalui indera penglihatan kita. Noumena bisa lebih sulit diilustrasikan ya karena menurut Immanuel Kant Noumena adalah realitas yang ada di luar persepsi manusia. Namun untuk contoh ya kita bisa membahas konsep misalnya gravitasi sebagai noumena. Kita bisa mengamati efek gravitasi misalnya apel, buah apel jatuh dari pohon tetapi esensi sesuatu dari gravitasi itu apa dan bagaimana sebenarnya beroperasi pada level fundamental itu berada di luar persepsi langsung kita dan hanya dapat dipahami melalui pemikiran rasional dan abstraksi bukan pengalaman sensoris langsung. Nah kemudian mungkin kita bertanya kan gravitasi kan bisa didefinisikan ya misalnya sebagai gaya tarik menarik yang terjadi antara semua benda yang memiliki masa atau energi. Mengerti definisi gravitasi ini tidak secara otomatis mengubahnya dari noumena menjadi fenomena dalam konteks filosofi Kantian atau Immanuel Kant gravitasi dalam pengertian noumena merujuk pada esensi atau realitas sejati gravitasi yang tidak sepenuhnya dapat dipahami melalui pengalaman sensoris atau fenomenal meskipun teori dan model ilmiah seperti apa itu teori relatifitas umum memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja gravitasi teori ini mendeskripsikan bagaimana masa dan energi memengaruhi kelengkungan ruang waktu atau esensi sejati dari gravitasi gravitasi dalam pengertian noumena merujuk pada esensi atau realitas sejati gravitasi yang tidak sepenuhnya dapat dipahami melalui pengalaman sensoris atau fenomenal meskipun teori dan model ilmiah seperti teori relatifitas umum memberi pemahaman mendalam tentang cara kerja gravitasi mendeskripsikan bagaimana masa dan energi memengaruhi kelengkungan ruang dan waktu esensi sejati dari gravitasi yaitu apa sebenarnya gravitasi itu pada level yang paling fundamental tetap berada di luar pengalaman langsung kita dalam bisafat kantian atau dari penganut manualkan noumenan atau noumenon sering diasosiasikan dengan thing in itself jadi benda dalam dirinya sendiri thing in itself yang tidak dapat diketahui ini dalam bahasa jermanya ding ansih namun sifat hubungan antara keduanya noumena maupun ding ansih ini tidak terlalu dijelaskan sehingga masih jadi perdebatan sampai sekarang ding ansih merujuk pada realitas objek suatu benda yang ada secara independen dari persepsi dan pengalaman manusia sementara tadi noumena merujuk pada realitas atau objek sebagaimana adanya yang tidak dapat diketahui tidak dapat diketahui diakses secara langsung melalui indera tapi untuk alasan praktis kita anggap sama dulu antara noumena dan din ansih ini nah kemudian apakah kaitannya fenomena dan noumena ketika membahas manajemen risiko misalnya pembangunan jembatan apakah proyek nanti terlambat atau gagal tidak bermanfaat bagi masyarakat dan seterusnya yaitu bagaimana konteks noumena dan fenomena ini dalam konteks manajemen risiko khususnya pada proyek seperti pembangunan jembatan itu konsep noumena dan noumena bisa dihubungan dengan pemahaman tentang data empiris dan realitas tersembunyi atas asumsi yang mendasarinya fenomena dalam hal ini dapat dianggap sebagai aspek-aspek proyek yang dapat diamati dan diukur seperti jadwal pembangunan, biaya, spesifikasi teknis, dan seterusnya data ini dapat dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk membuat prediksi tentang kemungkinan terjadi risiko seperti keterlambatan proyek atau kegagalan secara struktural atau ketidak cocokan dengan kebutuhan masyarakat kemudian noumena di sisi lain bisa dianalogikan dengan asumsi-asumsi mendasar atau faktor-faktor tidak terlihat yang mempengaruhi hasilnya aset proyek tapi tidak langsung dapat diobservasi atau diukur ini mungkin termasuk dinamika sosial dalam tim proyek mungkin ada perubahan yang tidak terduga kondisi pasar yang mempengaruhi bahan atau perubahan dalam kebijakan pemerintah meskipun aspek-aspek ini tidak dapat diobservasi secara langsung mereka memiliki pengaruh signifikan terhadap sukses atau kegagalan proyek dalam manajemen risiko penting untuk mengakui bahwa tidak semua faktor yang mempengaruhi proyek dapat diketahui atau diprediksi dengan data empiris saja oleh karena itu pendekatan yang efektif memerlukan kombinasi antara analisis fenomenal yaitu berbasis data empiris tadi dan pemahaman tentang potensi nominal faktor yang tidak terlihat atau tidak terukur yang bisa berdampak pada proyek ini dapat melibatkan penggunaan intuisi profesional pengalaman dan pertimbangan ahli untuk mengidentifikasi dan merespon risiko yang tidak langsung atau jelas melalui pengamatan empiris saja pendekatan semacam ini membantu manajer proyek mengembangkan strategi yang lebih kompresif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian tidak bisa ketahui dengan berjalannya waktu bisa diketahui bagaimana yang tadinya misalnya kita tidak bisa mengetahui tapi kemudian berjalannya waktu akhirnya kita bisa tahu misalnya tadi dinamika sosial dalam tim proyek tadi yang sebelumnya tidak diketahui itu bagaimana gitu ya nah kita sudah bicara esensi ini esensi dari dinamika sosial dalam tim proyek tidak secara otomatis menjadi diketahui hanya karena aspek-aspek tertentu dari dinamika tersebut mulai diamati dan bisa dipahami aspek mendalam dan paling mendasar dari dinamika sosial tersebut seperti motivasi individu masing-masing tim kerja tadi kemudian persepsi yang tidak terucapkan faktor psikologis bahwa sadar mereka seringkali tetap menjadi sulit diakses dan kompleks untuk sepenuhnya dipahami dalam konteks urian di atas esensi ini merujuk pada sifat atau sifat dasar atau karakteristik intrisik dari dinamika sosial dalam tim proyek mencakup aspek-aspek yang tidak dapat mencerminkan bagaimana interaksi dan perilaku tim termanifestasi secara eksternal atau yang dapat diamati dan diukur tetapi juga faktor-faktor batinia yang mendalam seperti motivasi nilai-nilai keyakinan dan emosi individu yang memengaruhi secara yang memengaruhi secara individu berinteraksi berkomunikasi dan bekerjasama dalam sebuah tim itu perlu diianita juga esensi dalam hal ini menangkap inti dari apa yang memotivasi dan menggerakkan perilaku anggota tim yang seringkali tersembunyi di balik lapisan perilaku yang terlihat dan dapat diobservasi jadi inti dari manajemen risiko itu sebenarnya membicarakan antara fenomena dan noumena jadi yang mungkin sering kita lihat di manajemen risiko itu itu kebanyakan menggunakan fenomena bagaimana cara mendekatinya bukan noumena itu sendiri selamat menikmati